Semakin kesini kebutuhan digital tiap-tiap orang tuh semakin meningkat ya teman-teman. Yang dimana yang dulunya laptop sekedar buat ngurusin kerjaan, office, ataupun sekedar browsing aja. Namun sekarang udah makin banyak orang yang mempergunakan laptop buat kerja keras layaknya seperti kayak editing video. Mereka karena itu Pichel akan bahas nih, sebuah laptop dari Acer yang punya tampilan tipis tapi bisa diajak kerja keras dan hadir dengan fleksibilitas tinggi. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan bahas lagi sebuah laptop dari Acer, yaitu Acer Travelmate Spin P4 TMP414RN. Detail spesifikasi laptop ini adalah sebagai berikut. Prosesor Intel Core i7-1165G7, RAM 0GB DDR4 single channel 3,2 GHz, Storage SSD NVMe dengan kapasitas 512GB, integrated GPU Intel Air Sexy Graphic dengan G7 96EUS dengan sharing memory sebesar 1GB, layar IPS panel touchscreen 14 inci 8-bit dengan resolusi 1920x180 atau Full HD, dan refresh rate sebesar 60Hz. Untuk pesan tampilan, laptop ini sendiri tuh hadir dengan bentuk yang gak jauh berbeda lah, dengan mayoritas seri Acer di level low hingga mid-range. Tampilannya tegas, dengan campuran desain curve di berbagai bagian, dan sudut-sudut yang memang tegas di beberapa tepian-tepian bodi. Sementara untuk warnanya sendiri, secara kasat mata sih ini kayak abu-abu gelap ya. Tapi Acer menamakan team color-nya ini tuh sebagai slate blue. Entah biru dari mananya, Pichel juga masih belum ketemu sampai sekarang. Tapi yang jelas, emang warnanya ini bikin bingung. Sampai editor-editor Pichel tuh kayak beda pendapat gini. Yang satu bilang dark grey, yang satu bilang biru donker. Ini Acer tanggung jawab lah. Sampai bikin perpecahan di dalam internalnya kita nih. Tolong tanggung jawab. Jelaskan, kita butuh klarifikasi. Ajay. Nah, balik lagi ke bodi laptopnya. Kalau kita lihat dari bagian depan, tampilannya sendiri ini polos banget. Hanya ada plat silver di bagian kanan atas yang hanya berisi teks Acer. Kemudian di bagian dalam, di sini memang gak jauh berbeda dengan bagian luarnya. Palingan, variasi warna hanya berasal dari frame hitam di bagian layar, yang juga terdapat logo Acer berwarna silver, dan font-font keyboard yang berwarna putih. Dan untuk tambahan aksennya pun terdapat sederet grill ventilasi di atas keyboard, yang juga berfungsi sebagai jalur audio pada laptop ini. Sedangkan di sisi bawah dari laptopnya, ini malahan lebih sepi nih variasinya. Karena ketiga kaki-kaki karetnya tuh memiliki warna yang sama dengan bodinya, dan hanya ada dua baris grill ventilasi, sebagai jalur sirkulasi udara ke bagian dalam laptopnya. Secara dimensi, laptop ini sendiri memiliki karakteristik yang gak terlalu tebal, yaitu dengan dimensi 32,5 x 23,6 cm, dengan ketebalan 1,7 cm, dan berat sekitar 1,4 kg. Jadi dengan dimensi segini sih, laptop ini masih enak banget buat kita tenteng ataupun kita taruh di tas model selempang gitu. Bobot ringan ini sebenernya karena campuran material yang digunakan pada laptop ini, yaitu di mana menggunakan logam magnesium aluminium alloy, pada bagian display cover dan material plastik pada bagian palm rest, plus juga cover bagian bawah. Dan tentu saja karena masih ada plastik-plastik gitu ya, dan juga memang secara bahan alloy-nya tuh agak tipis, maka flex pasti akan bisa kita temukan di semua bidang lebar di laptop ini. Lanjut ke bagian layo port-nya, di mana laptop ini memiliki port di sisi kiri dan kanan dari laptop-nya. Mulai di sisi kiri kita akan menemukan 1 charging port, gigabit ethernet port, 1 port HDMI 2.0, 2 port USB Type-A 3.2 Gen 2, dan 1 port Thunderbolt 4. Sementara di sisi kanan kita akan menemukan sebuah stylus, tombol power yang juga berfungsi sebagai sensor sidik jari, 2 indikator untuk baterai dan juga power status, 1 microSD card reader, 1 combo audio 3,5mm port, dan can zain turn lock. Untuk urusan port, Pichel apresiasi banget nih, karena Acer masih mau menyematkan port Thunderbolt 4 pada laptop ini, mengingat ini adalah kelas mid-range gitu. Jadi paling nggak adalah ini selling point tambahan lah menurut Pichel untuk laptop ini. Di bagian layar, Pichel cuma bisa bilang kalau level layarnya ini masih masuk kepada segmen low-end lah menurut Pichel ya. Ya walaupun laptop ini sudah menggunakan jenis layar sentuh, tapi panel yang digunakan masih menggunakan IPS, jadi bukan OLED apalagi AMOLED ya teman-teman. Layar ini sendiri menggunakan coating finish glossy berukuran 14 inci, yang memiliki aspek rasio 16 berbanding 9, dari solusi Full HD atau 1920x80, dengan refresh rate sebesar 60Hz, dan response time sebesar 30 ms. panel ini sendiri diproduksi oleh BOE dengan kode BOE081D atau NV140FHM-N48 yang memiliki color depth 8 bit, dengan color akurasi 39,6% DCI-P3, 58% sRGB, dan 40,9% Adobe RGB. Untuk tingkat kecerahan maksimumnya pun, panelnya ini hanya mampu menghasilkan hingga 300 nits saja dengan kontras rasio 800 berbanding 1. Ya sampai disitu aja sebenarnya spek dari layarnya ini, karena Pichel juga nggak nemu lagi detail tambahan ataupun spesifikasi-spesifikasi yang disematkan pada laptop ini. Seperti kayak contohnya Blue Light Shield ataupun Pantone Validate juga absen di laptop ini. Walaupun dari sisi fiber dan warnanya, Pichel surprisingly masih bisa apresiasi lah, karena warna-warna yang dihasilkan layarnya masih tergolong enak dilihat. Cuma memang pertama, coatingnya itu ganggu banget, karena gampang banget mantulin cahaya-cahaya di sekitar kita, dan juga kedua, color akurasinya agak sedikit, ya dipertanyakan lah. Sementara untuk proteksi layarnya, Pichel menemukan banyak info di internet bahwa layar laptop ini menggunakan lapisan layar dari Corning Gorilla Glass. Tapi setelah Pichel cek di situs resmi Acer, nggak ada yang menyebutkan apapun soal proteksi terhadap layar laptop ini. Jadi sebenarnya Pichel agak gimana ya, kayak kurang yakin lah soal proteksi layarnya. Lebih lanjut layarnya ini sendiri memiliki bezel fisik yang tipis, tapi nggak menutup mungkin tetap ada blackbar loh di sekeliling layarnya yang tergolong tebal-tebal banget, dimana dengan ukuran 0,3 cm di sisi kiri dan kanan, 1,3 cm di sisi atas, yang juga menjadi tempat untuk webcam, dan 2,6 cm di sisi bawah, yang dilengkapi dengan logo Acer berwarna silver. Nanti layar beserta dengan bezelnya ini akan ditopang oleh 2 buah engsel yang berada di sisi kiri dan kanan, yang menariknya support hingga bukaan layar 360 derajat. Jadi layar laptopnya ini tuh bisa kita gunakan dengan beragam posisi teman-teman. Contohnya seperti kayak di dock, ataupun posisi standar laptop, di kita stand, kita buat di stand, ataupun di mode tablet. Jadi ini menjadi nilai plus menurut Pichel. Di bagian input device, laptop ini sendiri memiliki setidaknya 3 input device standar dan juga 1 security input. Input device pertama yaitu adalah keyboard, di mana ini bertipe ciklet dengan warna hitam di bagian bodi laptopnya. Sejak kurang, keycapsnya ini tuh memiliki ukuran 1,5 cm, dan pemakaian keyboardnya Pichel bisa bilang tergolong, ya cukup-cukup lah. Terutama pada saat Pichel gunakan secara casual, ataupun sangat mengetik dengan tempo yang cepat. Dan buat yang suka pakai laptop ini di tempat yang nggak terlalu terang, tenang aja. Karena keyboardnya juga sudah dilengkapi dengan backlight berwarna putih, yang sayangnya bisa kita cuma hidupkan ataupun matikan menggunakan tombol F8, tanpa adanya pengaturan tingkat kecerahan. Secara suara yang disilkan keyboardnya ini sendiri, Pichel bisa bilang walaupun nggak senyaring dari keyboard-keyboard yang kayak mekanik gitu ya, tapi memang nggak tergolong senyap juga. Suara citek-citeknya memang masih agak berasa, dan buat teman-teman yang mungkin biasa agak hening, maka bakalan agak terganggu dengan feedbacknya gitu ya. Tapi buat kita yang mungkin lebih suka kerasa feedbacknya, maka ini bisa jadi keyboard yang tepat buat menemani teman-teman yang terutama suka ngetik. Buat yang penasaran, berikut ini deh. Ada contoh suara feedback dari keyboard Acer Travel Match Pin P4 TMP414RN. Check this out. Untuk keyboard release kedua, yaitu touchpad, dimana ini memiliki ukuran yang nggak terlalu besar, yaitu sekitar 10,5 x 6,5 cm, yang posisinya agak menjorok ke arah kiri pada area palm rest-nya. Touchpad ini sendiri memiliki warna dan juga tekstur yang sama dengan area palm rest, dan hanya ketinggiannya dibuat agak sedikit lebih rendah untuk membedakan akan area dari touchpad-nya, mana yang touchpad, mana yang palm rest-nya. Dan seperti beberapa laptop yang sudah Pichel review, nggak ada fitur yang aneh-aneh pada touchpad-nya. Palingan ada yang kayak standard standard, kayak smart gesture gitu aja. Dan bahkan di touchpad-nya ini nggak terlihat sama sekali tombol fisik. Pilih pemakaian dan juga kliknya ini sebenarnya tergolong agak berisik ya. Tapi buat kita yang nggak mau pakai touchpad-nya, teman-teman nggak usah khawatir, tinggal matiin aja mempergunakan tombol F7. Dan berikut ini, Pichel coba kasih contoh suara feedback dari touchpad Acer Travel Match Pin P4 TMP414RN. Yang ketiga, input device-nya yang sudah pasti jelas tes spil-spil, yaitu layarnya itu sendiri. Dimana layar laptop ini sudah support akan 10 titik sentuh, dan seperti yang sudah Pichel mention tadi, bahwa layarnya ini menggunakan coating glossy finish yang reflektif banget sama cahaya. Pichel juga pas coba obok-obok informasi gitu ya, dan juga Pichel test, ini tuh layarnya masih belum support akan MPP 2.0. Tapi teman-teman nggak usah khawatir karena udah ada stylus bawaan yang bisa kita gunakan untuk beragam keperluan pada laptop ini. Stylus ini sendiri udah tergolong juga sebagai active stylus, sehingga teman-teman nggak usah terlalu khawatir bagaimana akurasinya ataupun responsnya terhadap misalnya sentuhan gitu ya, karena dia pasti sudah mendukung akan berbagai tingkat sentuhan ataupun tingkat tekanan. Lalu yang terakhirnya itu adalah security input, di mana laptop ini memiliki sebuah fingerprint reader yang menyatu dengan tombol power yang ada di sisi kanan dari laptop ini. Pemakaian ini sih tergolong cepat dan juga responsif, terutama dalam meregister ataupun melakukan verifikasi pada sidik jari kita. Nantinya kita bisa menggunakan fingerprint reader ini juga dalam contohnya sign-in Windows, mempergunakan Windows Hello, sehingga nggak perlu lagi ketik-ketik password guys. Kemudian di bagian performa, laptop ini sendiri ditenagai oleh prosesor dari Intel, yaitu Intel Core i7-1165G7. Prosesor ini sendiri memiliki arsitektur 10nm dengan konfigurasi 8 inti, yaitu 4 inti fisik dan 4 inti virtual, serta TDP sebesar 28W. Prosesornya juga sudah memiliki base frekuensi 2,8GHz dengan turbo maximum sebesar 4,7GHz. Walaupun mungkin banyak teman-teman yang kayak, nah ini kok masih generasi 11 gitu ya, nggak pake yang generasi ke 13. Padahal baru banget keluar gitu ya, itu pun belum keluar di laptop. Tapi teman-teman, cuma kasih tau aja, kalau mengingat sasaran dan juga peruntukan laptop ini, Pucal bisa bilang wajar banget, dan secara performa pun juga harusnya masih mumpuni, walaupun Pucal nanti akan tes setelah ini. Kemudian untuk software, laptop ini sendiri sebenarnya masih hadir menggunakan Windows 10. Tapi waktu Pucal update, itu tuh dia langsung upgrade sendiri kepada Windows 11 dengan build number 22621.674, di mana ini merupakan seri terakhir dari Windows 11 pada saat video ini Pucal buat. Lebih lanjut, nanti untuk menguji performa laptopnya, kita akan menjalankan beberapa benchmark untuk menguji sejauh mana kemampuan laptop ini. Tapi sayangnya laptop ini sendiri tidak dilengkapi dengan pengaturan aplikasi ataupun pengaturan performa. Jadi seperti sudah-sudah, palingan cuma Pucal set aja baterinya ke mode best performance, dan nggak lupa tetap kita colokkan pada arus listrik biar dapat hasil maksimalnya. Untuk penghasilan pertama, kita mempergunakan aplikasi Cinebench, yaitu Cinebench R23. Dan dalam 1 kali pengujian, ini menghasilkan skor 4240 poin untuk CPU multi-core dan 1428 poin untuk CPU single-core. Sehingga ini menghasilkan MP ratio sebesar 2,97 kali. Dan untuk Cinebench R20, dan dalam 3 kali pengujian, laptop ini memiliki skor rata-rata yaitu 1869 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang sudah pernah review. Selanjutnya, untuk rendering tes BMW di penghasil blender, laptop ini bisa menyelesaikan 1 frame dalam 3 kali pengujian, dengan waktu rata-rata 9 menit 52 detik untuk CPU test dan 10 menit 57 detik untuk GPU test. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang bisa pernah review. Dan kalau lupa juga, untuk PC Park 10 kita tes sebagai gambaran overall format dari laptop ini. Skor yang didapat adalah 9.803 untuk Essential, 6.863 untuk Productivity, dan 5.149 untuk Digital Content Creation. Secara ternyata, laptop meniliki skor yaitu 5.035 poin. Berikut ini, perbandingan dengan laptop dan PC yang bisa pernah review. Untuk urusan GPU, laptop ini sayangnya hanya dilengkapi dengan integrated GPU saja, yaitu dari Intel Iris Xe Graphics G796EUS yang memiliki 768 computation unit dan terdiri dari 96 unified pipeline. Secara frekuensi pun ini berada di 1.35 GHz saat beroperasi. Dan untuk menguji performa GPU-nya, kita akan jalankan 3D Mark Time Spy. Hasil untuk grafik mendapatkan skor 1.116 dan juga CPU skor sebesar 3.170. Sehingga secara ternyata mendapatkan skor 1.236 poin. Berikut ini, perbandingan dengan laptop dan PC yang bisa pernah review. Selanjutnya, kita akan tes beberapa game seperti biasa. Dan karena ini mengandalkan internal GPU-nya, yaitu Xe Graphics, maka kita akan coba tes dalam beberapa resolusi, yaitu resolusi yang paling tinggi dan juga paling rendah. Namun, pada waktu visual test yang tinggi, itu nggak bisa. Sehingga kita akan hanya tes di resolusi 1280 x 720 dan setting yang bisa sesuaikan untuk bisa achieve playable frame rate. Lupa juga, tetap kita colokin ke adapter listrik. Untuk game pertama, yaitu GTA V, dengan resolusi 1280 x 720 dan juga setting normal. Average frame rate di 44,8 dengan maksimum 78,9 dan minimum 28,6 fps. Untuk CSGO, dengan resolusi 1280 x 720 dan setting very low. Average frame rate di 46,6 dengan maksimum 88,7 dan minimum 17,6 fps. Untuk GTA II, dengan resolusi 1280 x 720 dan setting fastest. Average frame rate di 89,3 dengan maksimum 114,1 dan minimum 63,8 fps. Untuk Viva II, dengan resolusi 1280 x 720 dan setting low. Average frame rate di 79,8 dan maksimum 102,3 dan minimum 29,2 fps. Untuk Need for Speed Heat, dengan resolusi 1280 x 720 dan setting low. Average frame rate di 20,0 dengan maksimum 25,8 dan minimum 15,7 fps. Untuk The Simpsons 4, dengan resolusi 1280 x 720 dan setting low. Average frame rate di 85,7 dengan maksimum 118,5 dan minimum 46,4 fps. Terakhir untuk Genshin Impact, dengan resolusi 1280 x 720 dan setting low. Average frame rate di 60,1 dengan maksimum 71,8 dan minimum 47,4 fps. Selanjutnya kita tes kemampuan renderingnya mempergunakan Adobe Premiere, yaitu Pichel Premium Benchmark. Dan laptop ini berhasil main dengan Project 15 Clip 4K dengan format H.264 dan juga preset quality 4K dalam waktu 11 menit 3 detik. Berikut ini, perangkat dengan laptop dan PC yang sudah pernah review. Selanjutnya di bagian storage, laptop ini sendiri mempergunakan SSD NVMe dari SK Hynix, dengan kapasitas 512 GB. Storage-nya ini sendiri sudah mempergunakan akan interface PCIe generasi keempat. Dan untuk pengujian kecepatan storage-nya, seperti biasa, Pichel menggunakan CrystalDiskMark. Dan hasilnya, sekonsel 1 MB 8T 1 thread, ini tuh sebesar 2,29 GB per second untuk membaca data, dan 1,03 GB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk terusan data kecil random 4 KB dengan 1T 1 thread, ada di 42,78 MB per second untuk membaca data, dan 122,63 MB per second untuk menulis data. Cara performa jelas, laptop ini memang bukan buat digeber kenceng-kencengan. Karena memang secara internal yang diberikan oleh Acer pada laptop ini, memang tidak didesain untuk arah ke situ. Jadi lebih tepatnya ini kalau laptop ini masuk kepada segmen laptop yang kayak buat content creator yang menengah-menengah lah. Jadi kalau tadi teman-teman udah juga lihat gimana performa laptop ini, khususnya terutama di bagian grafik, ya sedikit banyak karena sumbangan dari RAM-nya yang 16 GB doang, dan juga dia masih single channel. Kalau beli laptop ini jangan diharapin gaming-nya lah, performa dari internalnya aja, CPU dan GPU-nya. Dan untuk menjaga agar internal laptopnya tetap nggak kepanasan, maka laptop ini sendiri sudah dilengkapi dengan sebuah kipas pendingin yang terhubung dengan heatpipe yang tunggal ataupun satu aja, di mana kipas ini nanti bertugas untuk menghisap akan udara panas dari CPU-nya, dan akan ditransmit menggunakan heatpipe, dan kemudian didinginkan via air udara segar dari kipasnya. Nanti udara panasnya akan dibuang melalui area engsel layar di sebelah kanan dari laptop. Dan untuk menguji kemampuan cooling-nya, kita akan tes laptop ini dalam ruangan ber-AC, dengan suhu sekitar 22 hingga 24 derajat Celcius. Dalam pengujian ini, Pichel tetap colokkan laptop juga kepada ada untuk listrik. Dalam keadaan idle, maka laptop ini berada di range CPU usage 0,2%, temperatur 42,8 derajat Celcius, daya 1,6 Watt, dan frekuensi yang berada di 1,9 GHz. Frekuensinya ini nanti kadang-kadang agak spike gitu, hingga ke level 4,7 GHz. Anomalinya sih Pichel coba lihat cukup sering ya. Sepertinya ini karena memang ada background apps yang sedang jalan, ataupun mungkin agak sedar kayak background refresh aja di belakang dari windows-nya. Kemudian saat kita stress test dengan ID64, maka frekuensi prosesornya langsung naik ke level 3,7 GHz, temperatur 94 derajat Celcius, dan daya 36,4 Watt. Peak ini nanti hanya bertahan selama ya 40 detik aja, dan dayanya tuh langsung turun melandai di level 14,8 Watt, frekuensi di 2,2 GHz, dan suhu di 68 derajat Celcius. Tapi surprisingly, di menit 18, dayanya kembali naik ke level 22 Watt, frekuensi di 2,9 GHz, dan suhu di sekitar 92 derajat Celcius, dan terus melandai hingga di akhir pengetesan, dengan skor akhir di 15,4 Watt untuk daya, 2,2 GHz untuk frekuensi, dan 70 derajat Celcius untuk suhunya. Sesudah itu kita akhiri pengetesan dengan total durasi pengetesan, 22 menit dan 50 detik. Selanjutnya untuk suhu body laptopnya, dalam keadaan testing baterai Modern Office di mode balance, sebagai kayak simulasi pemakaian harian gitu ya, maka setelah 30 menit pengetesan, suhu panasnya ini tuh terfokus pada area tengah keyboard hingga ke area engsel sebelah kanan. Di titik ini panasnya berada di level 32,3 derajat, dengan maksimum 33,6, dan minimum 29,3 derajat Celcius. Dan pada sisi bawah laptop, panas terfokus pada area prosesor dan juga heatpipenya, dimana memiliki panas rata-rata 35,6 derajat, dengan maksimum 37,4, dan minimum 32,7 derajat Celcius. Kemudian nanti di scanner kedua pada saat stress test, maka panas di dalam laptop ini tuh terfokus di area yang sama dengan tes tadi di Modern Office, dimana pada bagian ini tuh panasnya berada di rata-rata 35,7 derajat, dengan maksimum di 41,8, dan minimum 31 derajat Celcius. Dan pada sisi bawah laptop, panas lagi-lagi terfokus pada area prosesor dan juga heatpipenya, dimana ini panasnya tuh rata-rata 46,5 derajat Celcius, dengan maksimum hingga 58,4 derajat, dan minimum 36,7 derajat Celcius. Panas ini tergolong lumayan ya, tapi karena memang material plastik pada area dalamnya, maka waktu laptop ini digeber dengan stress test, panasnya tuh sebenernya nggak sampai terlalu menyebar ke area yang palm rest. Jadi pada waktu kita pakai digeber pun, ini masih nyaman digunakan di tangan kita. Tapi sedikit banyak ini bisa berdampak buruk juga, dimana di kitanya tuh nggak kepanasan, makanya main geber-bera aja gitu laptopnya. Tapi padahal sebenernya di antara laptopnya udah kayak kukusan nasi nih panasnya. Udah throttling-throttling gitu dari tadi. Bebe jebol nanti laptopnya. Selanjutnya untuk sektor audio, laptop ini sendiri memiliki 2 buah speaker stereo di bagian bawah laptop, yang dipasang menghadap ke arah atas. Sebenernya nggak ada keterangan apapun perihal tuning speaker pada laptop ini, tapi yang jelas produksi suaranya penurut pica cukup balance. Jadi meskipun bassnya nggak terlalu berasa, tapi treble-nya nggak terlalu menonjol, sehingga suara-suara yang dihasilkan tuh agak lebih berasa pas lah gitu. Lebih lanjut, saat kita uji di full maksimum, maka speakernya dapat menghasilkan suara rata-rata 81dB dengan maksimum hingga 87dB. Buat teman-teman penasaran, berikut ini adalah contoh audio dari laptop Acer Travel Matchpin P4 TMP414RN. Check this out. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya di bagian webcam, laptop ini sendiri memiliki sebuah webcam 0,9MP yang dapat merekam video HD 720p 30fps atau foto sebesar 180x720px. Pada saat pengoperasian, akan ada indikator berwarna hijau di samping kiri dari webcam-nya. Ditambah juga, webcam-nya ini sudah memiliki manual privacy cover di sisi atas dari webcam-nya. Secara kualitas sih, hasilnya kita bisa bilang ya cukup-cukup lah. Karena dalam keadaan yang banyak cahaya pun masih ada kayak beberapa spot yang kelihatan sangat noise-nya. Tapi kalau buat kita pakai cuma sekedar nge-zoom ataupun kayak Teams call gitu doang, harusnya lebih dari cukup lah. Daripada penasaran, berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam Acer Travel Matchpin P4 TMP414RN. Check this out. Ya, ini dia hasil dari pengetesan kamera laptop Acer Travel Matchpin P4. Ya, ini settingannya, kameranya 0,9MP, 1280x720, atau videonya 720p 30fps ya teman-teman. Kemudian untuk keurasan konektivitas, laptop ini sendiri sudah dilengkapi dengan Wi-Fi dari Intel, yaitu Wi-Fi 6AX201, yang support Wi-Fi 6802.11ax, dan juga Bluetooth versi 5.2. Wi-Fi chip-nya juga sudah support akan dual frequency, yaitu 2.4 dan juga 5 GHz. Dan seperti yang sudah Pichal sebutkan di bagian desain, untuk network speed yang lebih cepat, maka laptop ini juga sudah dilengkapi dengan port gigabit Ethernet dari Realtek, dengan kode RTL8168-8111, yang support transfer data sebesar 1 Gbps. Di bagian baterai, laptop ini sendiri nanti memiliki baterai internal dengan kode AP18C7M, dengan kapasitas 55.900 mWh, dan berbahan lithium-polymer. Dalam pengujian baterai yang mempergunakan PCMark 10 dengan serial mode office, dan juga medium brightness, maka laptop ini dapat bertahan selama 6 jam 57 menit dari 100 hingga 5% baterainya. Dalam pemakaian normal sih, ini tergolong cukup pas lah ya. Apalagi 6 jam hampir 7 jam itu sudah sesuai banget sama jam ngantor kan. Kali kalau kita yang kebanyakan sebat-sebatnya, pasti 7 jam mah udah kebanyakan, udah hitung lembur kali itu. Kemudian pas kita mempergunakan akan mode gaming plus full brightness, maka laptop ini dapat bertahan selama 1 jam 9 menit dari 100 hingga 5% baterainya. Di sini sih nggak ada yang terlalu wah gimana-gimana banget. Tapi at least bisa bertahan lebih dari 1 jam sebenarnya udah sesuatu banget. Apalagi ini kan bukan laptop gaming ya kan. Nah untuk pengisian dayanya sendiri, kita bisa mempergunakan charger bawaannya yang memiliki output 19V 3.42A, dengan total daya 65W. Dan untuk pengisian dayanya dari 5 hingga 100% membutuhkan waktu sekitar 2 jam 3 menit dalam kondisi laptop hidup dan sedang tidak digunakan. Terakhir di bagian upgrade, laptop Acer ini sendiri menyediakan opsi upgrade yang percaya bisa dibilang tergolong standar lah. Terutama di bagian memori dan juga bagian storage. Pertama di bagian memori terdapat 2 slot RAM DDR4 yang saat ini hanya terisi 1 keping modul RAM DDR4 dengan kapasitas 16GB. Jadi teman-teman bisa mengisi 1 slot RAM yang tadi yang kosong dengan modul RAM yang memiliki spek yang sama dengan yang udah ada. At least minimal bisa mengaktifkan akan fitur dual channelnya biar nggak single-single amat gitu ya. Kan kasihan, udah mau akhir tahun. Single melulu, kita single. Laptop kita memori-nya single. Aduh. Sedangkan untuk storage, nanti hanya disediakan 1 slot M2N BMI dengan ukuran 2280 atau yang paling panjang. Sehingga ukuran opsi upgrade yang bisa kita ambil adalah mengganti modul 520GB yang sudah ada kepada kapasitas yang jauh lebih tinggi. Selebihnya sih sebenernya nggak ada lagi opsi upgrade-ku untuk laptop ini. Overall, menurut dan pribadi pincel, laptop Acer Travel Mate Spin P4 TMP414RN ini merupakan sebuah laptop yang teman-teman mungkin lagi cari laptop kelas middle-end tapi mau nggak mau yang speknya masih tergolong oke dan bisa diandalkan. Laptop ini kira-kira sudah masuk bisa menjawab kebutuhan kita lah. Apalagi buat kita yang mungkin suka editing segala macem, harusnya sangat banyak terbantu. Tapi ya itu, kita jangan geber kenceng-kenceng, apalagi diajak buat sekedar nge-gaming gitu. Sayang, bukan itu tujuannya. Dari segi upgrade pun sebenernya ini masih layak buat dilirik. Mungkin aja karena kinerjanya yang kayak seadanya itu bisa terdongkrak lah. Karena kalau teman-teman naikin menjadi dual channel, harusnya ada performance impact. Tapi ya itu juga kapasitasnya harus dinaikin juga ya kan. Jangan 16GB single channel, malah menjadi 16GB dual channel. Sayang, perambawannya nggak kepake. Mending tabung, beli 16GB tambahan, pasang. Secara harganya sih laptop ini sendiri dibanderol dengan harga Rp 18 jutaan di website-website e-commerce di luar negeri. Karena sebenernya itu Biana Spicel belum nemu ini di toko-toko Indonesia. Tapi yang ada di website Indonesia, itu kebanyakan yang versi resminya, itu yang menggunakan prosesor Intel Core i5-1135G7. Dimana ini dia dibanderol dengan harga kisaran Rp 15 jutaan. Jadi moral rest Rp 18-19 jutaan sebenernya masih make sense. Dan buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, pantengin video ini, kalau misalnya udah ada, pasti kita taruh di deskripsi di bawah. Dan nanti kalau misalnya udah yang lokal, apalagi kalau udah ada, kita pasti langsung otomatis taruh ke situ. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Halo, dan website kita, yaitu picelmediagroup.com. Oh iya, teman-teman, bisa juga kunjungi loh di YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Picel Main Game. Ataupun yang satu lagi yang liput cerita di belakang dari Picel, yaitu PMG Fans. Jadi, itu dia video-video kali ini. Thank you guys for watching. See you in the next video. Bye-bye. Gitu, ini kalau laptop ini gimana ya? Mantap sih, ini mantap loh sebenarnya. Tapi begitu. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.